Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai hai. Kayak ini banget ya, seperti kayak udah lama gitu ya. Welcome back to, apa, Trio Strong Family ya. Bersama Ceca Vlog dan... Miska. Miska apa? Miska Ravana Jemaah. Ah gitu. Kamu sangat-sangat kalem ya. Miska, santai aja, santai, santai, enjoy, enjoy. Enggang banget loh. Speedo banget ya, Miska. Jangan gitu dong, santai aja. Nah apa kayak gitu, ya jangan mendelep dong, duduk aja biasa. Lalu santai. Eh, ibu mau nanya nih, gimana kabar Miska? Baik. 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 Ya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gimana Miska, apa yang Miska rasain hari ini? Ya baik. Oh baik, iya ngerti. Maksud ibu kondisi Miska saat ini gimana, all good? Ya baik, semangat karena main HP. Oh ya salah satu minggu ya. Iya. Terus ibu mau nanya sih sebenernya, Miska tuh gimana sih di sekolah? Ngerasa kayak apa gitu loh. Hmm, kadang-kadang suka sedih. Wai kenapa? Oh di sekolah sedih. Karena kalau Miska, pengen umroh sekeluarga. Masya Allah. Oh jadi Miska ngerasa sedih di sekolah. Hmm. Jadi suka mikir gitu kadang-kadang. Suka mikir, pengen umroh gitu. Hmm. Kenapa kok bisa tiba-tiba kepikiran pengen umroh? Ya karena kayak pengen gitu loh, kayak kan suka jalan-jalan gitu kan. Kan biasanya kan suka gak ada ibu kan. Jadinya gak ada yang ngingetin. Yang ngingetin cuma mbak. Oh. Jadi terus kalau jalan-jalan kan kayak jalan-jalan gitu. Terus kalau umroh itu kayak kan berima, kayak berima gitu sama Allah. Kalau jadinya lebih enak. Maksudnya beribadah. Iya beribadah. Kalau kita kan suka ke luar negeri gitu kan. Nggak maksudnya keselak ya bu sama ingusnya sendiri. Makanya kan dibilangin. Jangan dipelihara ingus. Keluarin. Sehingga kamu keluarin tuh ingus kamu. Sorry. Jadi ya berarti. Oh maksudnya kamu tuh gak. Maksudnya kan kita selama ini jalan-jalan bulu. Tapi belum pernah umroh gitu. Yang beribadah gitu. Emang kamu ngerti umroh itu apa? Iya. Maksudnya kan kamu masih anak-anak. Maksudnya kenapa. Kenapa kepikiran harus umroh sekarang? Karena pengen. Pengen ngeliat Ka'bah. Oh pengen ngeliat Ka'bah. Emang Ka'bah tuh apaan? Maksudnya kenapa mau diliat? Karena kan ibu kasih tau. Ka'bah itu bangunan yang spesial. Masya Allah gitu. Jadi Miska pengen kesana. Iya pengen ngeliat. Kalau Miska nih. Misalnya atas izin Allah ya. Allah kasih kesempatan untuk umroh. Untuk ke Baitullah. Miska mau ngapain disana? Sholat. Baca ikhroh. Terus. Muterin Ka'bah. Oh ya tawaf. Terus. Ya pokoknya ibadah disitu. Iya. Terus kalau Miska kesana, Miska pengen minta apa sih sama Allah? Pengen doanya apa? Pengen ayah sholat lagi. Ibu sama ayah bersatu lagi. Masya Allah. Terus apa lagi? Miska doainnya biar sekeluarga masuk surga. Oh gitu. Iya. Amin. Oh jadi itu alasan kenapa Miska pengen umroh gitu. Makanya Miska banyak berdoa lah. Tapi jangan sedih-sedih di sekolah. Jangan dibawa pikiran sampai ke sekolah ya. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak minta pertolongan sama Allah ya. Minta sama yang pemilik hati. Terus Miska ibu mau nanya lagi deh. Miska tuh kan suka banget kan kayak acting-acting gitu. Terus suka menginpersonate orang. Sama lah kayak ibu suka cerita gitu. Emang Miska tuh sebenernya mau jadi apa sih? Pengen jadi fashion designer. Oh malah jadi pengen fashion designer? Oh ya cita-citanya. Oh gitu. Tapi sebenernya Miska suka acting kan? Iya. Tapi gak kepengen acting? Iya di acting-actingin aja. Oh di acting-actingin aja ya. Acting-actingin maksudnya yaudah buat jadi hobi aja acting itu. Iya. Tapi kalo kepengen jadi apa Miska maunya fashion designer? Iya. Emang fashion designer tuh ngapain sih? Kayak bikin baju gitu. Hmm. Tapi tadinya tuh ke Miska pengennya kan jadi fashion designer. Hmm. Tapi sekarang jadinya pengen tukang. Eh eh artinya pengen jadi makeup. Oh makeup artist. Iya. Oh MUA. Jadi awalnya fashion designer tapi sekarang tiba-tiba berubah jadi MUA. Iya. Oh emang Miska tertarik sama makeup-makeup gitu? Iya. Oh gitu. Pengen dandanin artis. Oh pengen dandanin artis. Lucu ya. Oh gitu. Itu. Emang artis siapa sih kalo yang Miska tau nih artis yang Miska tau Miska pengen dandanin artis siapa? Pandangin ibu. Aduh. Emang idola Miska siapa? Ibu. Kenapa sih? Kenapa ibu? Coba. Kenapa Miska selalu jadi temen-temen Miska itu kalo isi. Kan di sekolah kan suka ada kayak apa pra karya-pra karya gitu ya. Suka ada assessment atau apa gitu-gitu. Miska tanya idolanya siapa. Masya Allah Miska tuh selalu jawab idolanya ibunya. Padahal boleh bisa jawab siapapun artis kek atau siapa atau tokoh gitu. Tapi dia ngisihnya aku. Nah kenapa? Ibu kan sering banget marah-marah. Sering galak. Sering. Ya pokoknya mungkin nyebelin kali. Kenapa ibu? Karena kan ibu ibu Kak Miska terus ibu juga. Ibu juga artis. Jadi Kak Miska milihnya ibu. Karena ibu kan artis. Nggak ada lagi artis yang Kak Miska suka cuma ibu. Iya kan artis Kak Ayah. Ayah kan artis. Ayah kan artis. Tapi. Nggak bisa mirip banget sama Ayah. Jadi Miska tuh pengennya yang bisa. Miska juga jadi kayak gitu. Gitu. Jadi milihnya ibu. Gitu. Miska inget nggak momen-momen seru atau momen-momen happy. Di saat lagi bareng sama ayah sama ibu. Apa ya? Iya. Masa nggak ada? Apa ya? Iya selama misal jadi anaknya ibu sama ayah apa yang paling seneng? Nonton bareng. Nonton bareng? Nonton bareng? Nonton apa? Nonton film apa? Ingat nggak? Family Switch. Family Switch? Iya. Itu kan kalau sama ibu. Iya. Kalau sama ayah? Ada apa ya? Apa dong? Pas kayak liburan gitu. Pas kayak liburan. Yang liburan kemana? Pas liburan ke Jepang. Aburan ke Jepang. Oh gitu. Yaudah terakhir deh. Apa harapan kakak Miska? Untuk kakak Miska sendiri. Untuk hidup kakak Miska, kakak Miska kepengen apa? Terakhir. Pengen masuk surga. Masya Allah. Amin. Ada lagi nggak mimpinya kakak Miska? Pengen selalu baik sama orang. Hmm. Udah. 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 Selamat. Terima kasih banyak. Kata as diskusi ini yang insya Allah ini bisa menjadi hikmah ya buat ibu ya. Pembelajaran. Makasih loh Miska info-infonya. Miska semoga selalu jadi orang yang ini ya rendah hati ya. Oke. Semangat Miska untuk ngejar mimpi menjadi fashion designer ya. Untuk apa? Untuk ngebuatin baju yang bagus untuk orang-orang ya. Iya. Oke. Sama jadi MUA katanya ya. Iya. Mau makeupin apa? Makeupin artis. Iya. Oke. Yaudah. Kasih banyak ya nak. Kamu sayang sama ibu nggak? Hmm. Sayang banget atau sayang aja? Sayangnya 100%. Oh 100%. Hmm. Trillion persen. Trillion persen. Trillion persen. Emang boleh sayang berlebihan? Katanya nggak. Eh ya nggak boleh sih ya. Maksudnya ya sayang. 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 Sayang banget. Tapi kan. Lebih sayangnya. Harus sama Tuhan kita. Harus sama sayang banget sama Allah. Yang udah ngasih kita segalanya. Iya. Oke deh. Yaudah makasih banyak ya Miska. Iya. I love you though. I love you too ibu. Oke deh. Bye Miska. Bye. Ya jadi begitulah ya. Temen-temen. Pokoknya begitu temen-temen ya. Jadi mohon doanya aja. Semoga apa yang dicita-citakan Miska itu bisa tercapai ya. Udah. Iya dan apapun yang diucapkan dari lisan-lisan Miska yang baik-baik dialingkan saja ya. Jadi ya udah gitu aja ya temen-temen ya. Sampai ketemu lagi di Trio Strong Family di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi. 10 11 12 11 13 15 15 15 16 Terima kasih.